Halo, selamat datang di channel Aris Bray. Saat ini saya berada di kota Yogyakarta untuk melihat bangunan stasiun Maguolama. Stasiun Maguolama mulai digunakan seiring beroperasinya jalan rel rute Klaten sampai dengan Lempuyangan sejauh 30 km pada tahun 1872. Yang dibangun oleh Netherland Indis Porweg Maskapai atau NIS. Jalan rel tersebut merupakan bagian dari jalur kereta api rute Solo sampai Yogyakarta yang dibangun oleh NIS. Bangunan stasiun Maguolama pertama kali telah dibungkar pada tahun 1930 dan kemudian dibangun bangunan baru yang dapat dilihat sampai sekarang. Bangunan tersebut berbentuk persegi panjang, memiliki empat ruang yaitu ruang PPKA, ruang kepala stasiun yang tergabung dengan loket tiket, ruang dapur, dan ruang tungku penumpang. Bangunan yang terbuat dari kayu jati ini sebagian besar masih asli. Pada bagian dinding juga terbuat dari kayu termasuk tiang-tiang penyangganya. Dan terdapat hiasan-hiasan geometris serta ukiran seluruh kerawang. Stasiun Maguolama merupakan saksi bisu pada agresi militer Belanda ke-2 yang menyerang kota Yogyakarta pada tahun 1949. Saat itu stasiun Maguolama menjadi pusat pengangkutan pasukan Belanda setelah terjun payung di landasan udara Maguwo yang saat ini bandara Adi Sucepto. Halo, selamat siang. Saat ini saya berada di Maguwo, daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini ekspedisi saya menelusuri stasiun Maguolama. Melihat secara langsung stasiun Maguolama yang dibuat oleh perusahaan kereta api swasta Hindia Belanda, Netherlands Indies Porweg Maskapai pada tahun 1872. Stasiun ini sekarang menjadi bangunan heritage, bangunan bersejarah, bangunan cagar budaya, milik PT Kereta Api Indonesia. Kali ini saya ditemani sama sahabat saya dari Purworejo, Mas Aryo, Aryo Nur Triambodo, yang kebetulan kita bareng-bareng ke sini menelusuri stasiun Maguolama ini. Kira-kira kurang lebih sekitar 300 meter di arah timur itu ada stasiun Maguobaru. Dan kalau ke arah barat sana itu stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Stasiun ini dahulu pernah dirobohkan, dirombak total. Akan tetapi, bangunan secara fisik masih sama dengan yang sekarang pada tahun 1930. Inilah bentuknya stasiun Maguolama. Ketika masih aktif, stasiun ini melayani bongkar muat Pupuk Sriwijaya ke gudang Pupuk sebelah barat stasiun dan melayani angkutan ketel untuk memasuk aftur ke Bandara Adi Sucipto. Seiring dengan selesainya pembangunan jalan rel ganda rute Solo sampai Yogyakarta, maka stasiun Maguobaru mulai dioperasikan pada tahun 2008 yang terintegrasi dengan Bandara Adi Sucipto. Stasiun Maguobaru berada kurang lebih 300 meter ke arah timur dari stasiun Maguolama. Dengan diaktifkannya stasiun Maguobaru, maka stasiun Maguolama dinonaktifkan. Karena memiliki sejarah yang cukup panjang, maka bangunan stasiun Maguolama dijadikan bangunan cagar budaya oleh PT Kereta Api Indonesia.